Intro Oke, jadi dengan harga 33 juta sampai 33 juta setengah juta rupiah on the road Jakarta Honda IM1i ini menawarkan apa aja sih untuk kita pakai digunakan sehari-hari Yuk kita bahas Oke, jadi sebelumnya kita udah bikin video detail dari Honda IM1i ini waktu EMS 2023 lalu Yang videonya bisa kita lihat di link atas ini ya Nah, tapi gue disini mau mengingatkan lagi Kalau spesifikasi dari si Honda IM1i ini memiliki kapasitas baterai sebesar 1,4 kWh Yang mampu membawa Honda IM1i ini hanya sejarak 41 km-an aja Memang terlihat kecil dari harganya yang 30-an juta ya Tapi secara spesifikasi dia benar-benar bisa kita bandingkan dengan Honda Beat Nah, sekarang kita mau fokus aja ke riding quality-nya Kayak gimana sih Honda IM1i ini? Yuk Nah, jadi sebelum kalian menyalakan motor atau ingin membawa jalan motor Honda ini Kalian nyalakan dulu, putar dulu kunci kontaknya Terus, jangan lupa standar samping dinaikin dulu Karena nanti ada indikator yang muncul di speedometer Mengingatkan untuk standar samping dinaikin Nah, standar samping kita naikin Ada indikator push start Langsung kita pencet aja push start ini Sambil ngerem Baru ada tulisan ready dan motor ini baru bisa berjalan Nah, untuk yang pertama posisi riding-nya sendiri Dia tinggi kursinya 740mm Yang dimana kalau gue napak ya Napak sempurna tentu Dan tinggi gue itu 167cm Nah, soal posisi riding-nya sendiri Dia Kalau kalian bayangin ya, kita analogiin Persis banget sama beat Dari lebar setangnya Jarak setang ke body Terus dek kakinya yang luas Ini lebih luas daripada beat ya tentu Tapi untuk posisi kakinya sendiri Segitiga ergonominya persis sama dengan beat Walaupun emang kelihatannya pas ya Untuk postur gue Cuma kalau misalkan badannya yang lebih tinggi Atau rider-nya yang lebih tinggi daripada gue Ini kaki nih Biasaan Honda ya Bisa ngatung kakinya Jadi duduknya kayak jongkok gitu Kayak pake dingklik Itu aja sih sayangnya Karena deck-nya ini tinggi Ground clearance sendiri Ini 135mm Dan kalau ngomongin soal handlingnya Sekarang yang kita bahas Handlingnya sendiri ini agile Sama banget Kayak beat Jadi emang peruntukan untuk lincah Di dalam kotak Dan Bobo itu sendiri ya Berat kosongnya itu 94kg Untuk yang versi standar Dan untuk versi yang kita naikin ini Yang plus Ini beratnya itu 96kg Itu berat kosong Belum ditambahin sama baterenya yang 10kg Jadi sebenarnya kalau ngomongin berat Emang lebih berat dibandingkan dengan beat Tapi Kalau ngomongin Kelincahannya Ini sama Persis dengan beat Jadi bener-bener cocok untuk Digunakan di dalam kotak Selap-selip mah aman Nah soal bantingannya sendiri ya Sebenarnya Kalau kita rasain Nggak terlalu empuk Dia lebih ke arah stiff Tapi Belakangnya udah dual shock Depannya masih teleskopik biasa ya Cuma karena dibantu Dengan jognya yang empuk Ini lebih empuk Daripada Honda-Honda Bermesin bensin ya Jadi Kenyamanannya ditopang juga nih Jadi enak Nyaman banget dikendarain Di dalam kotak Itu soal bantingannya ya Tapi kalau soal overtake Nah baru kita bahas Soal tenaganya Untuk tenaganya sendiri Motor IM1i ini Menghasilkan tenaga Sebesar 2,3 PS Dengan torsi 90 Nm Yang memang terasa Dari putaran bawah Karena Kalau misalkan kita lihat ya Spesifikasinya itu Di atas kertas Tenaga terbus bisa didapatkan Dari putaran 500 RPM doang Jadi emang Instan torsinya Dan Pas kita rasakan ya Waktu memutar sirkuit Di Astra Honda Motor ini Bener-bener torsinya instan Ya sesuai dengan Karakter motor listrik Namun karena Top speednya yang Cuma 45 km per jam Waktu kondisi standar Dan di mode berkendara Econ itu cuma 30 km 31 km per jam aja Jadi tenaganya tuh Ya cuma di awal aja Udah putaran ke atas tuh Udah gak ada lagi Hilang tenaganya Jadi emang bener-bener IM1i ini Khusus untuk Komite di dalam kota Cukup tapi bukan Dalam yang high speed Jadi mesti agak hati-hati nih Karena kalau di jalanan Ibu kota kan kalian tau Minimal kalau buat nyusul Itu mesti 60 km per jam Jadi mesti hati-hati nih Yang punya IM1i ini Kalau dibawa ke jalan raya Iya Nah Kalau soal pengremannya ya Dia sudah dilengkapi Dengan teknologi Khas Honda Yaitu Kombi Brake System Yang dimana Kalau rem belakang kita tarik Rem depannya juga ikutan ketarik Sebenernya Karakter pengremannya tuh Bener-bener mirip Dengan motor Standar Motor yang bermesin biasa ya Bermesin bensin Karena memang Depan dan belakangnya tuh Sama karakternya Dengan kayak Honda Beat Lagi Lagi-lagi kita pasangin Dengan Honda Beat Karena yang itu disc brake Yang belakang juga teromol Dan pengremannya pun Empuknya Masih sama dengan Honda Beat Dia tidak terlalu keras Enggak yang terlalu padat banget Tapi masih bisa kita takar Pengremannya Dan Untungnya ya Honda IM1 ini Gak seperti Motor-motor listrik Kebanyakan yang Gak berkendara Kayak sepeda listrik Jadi kalau misalkan Kita rem Itu nge-cut off Langsung tenaganya Di Honda IM1 ini Dia sama sekali Gak nge-cut off Jadi perhitungan kita Ketika berbelok Itu tuh bener-bener Bisa kita takar Gas sama remnya Kan biasa Kalau kita belok kan Sambil gas Sambil rem kan Nah kalau misalkan Pakai motor-motor listrik Yang dari Cina ya Itu kan Langsung nge-cut off Yang bisa membuat perhitungan kita Ketika berbelok Itu agak hancur Nah disini Gaya berkendara kita Masih bisa sama Dengan motor bensin Itu yang Jarang didapatkan Di motor-motor Listrik Cina Yang murah Jadi untuk riding quality-nya Ini gak bisa dibandingin Sama motor listrik Dari Cina Kenapa? Karena Kalau kita analogikan Motor listrik Cina itu tuh Kayak kita ngendarain Sepeda listrik Bukan kayak motor listrik Jadi cuma bentuknya aja motor Sementara Kalau kita ngendarain Motor listrik dari Jepang Build quality-nya bener-bener beda Dan rasanya tuh padet Feelnya tuh rigid Kayak ngendarain motor Beneran Motor Bukan sepeda listrik Yang dimana Gaya berkendara kita Masih bisa Disamakan dengan Motor yang Bermesin-bensin Motor konvensional Dan yang paling penting Itu adalah Soal pengreman Yang dimana Dia gak nge-cut off Tenaga sama sekali Ketika kita Nge-gas sambil berbelok Itu yang membuat Riding quality Honda IM1i ini Gak bisa dibandingin Sama sekali dengan Motor listrik dari Cina Oke boleh lah Motor listrik Cina Punya jarak yang lebih jauh Tapi soal Safety Soal keamanan Berkendara Honda IM1i ini Lebih meyakinkan Karena rasanya yang kayak Motor bukan kayak sepeda Dan Untuk kalian ketahui ya Baterenya sendiri Udah rating IP65 yang dimana Dia tahan air Makanya tadi kita Ada tes nge-grope yok Lumayan dalam Itu kira-kira Airnya sekitar 30 cm-an Tapi masih aman-aman aja Jadi bener-bener Kalau misalkan kalian Lewatin banjir Segala macem ya Udah pasti Kuat lah Ya aman Terus juga untuk standar Baterenya sendiri Dia udah standar Internasional UNR13 berapa Kalau gak salah ya Tapi bener-bener Ini ratingnya Pokoknya udah Skala internasional Gak bisa dibandingin Sama kayak motor listrik Cina yang murah Nah info tambahan Buat kalian yang mau Ngulik baterenya Jadi ini kuncinya Persis sama kayak Honda Beat Kayak kunci locker Oke Nah bukanya itu Dari tengah deck sini Dan langsung Kek pos baterenya ya Jadi sebenernya Baterai berkapasitas 1,4 kWh ini Memiliki berat 10,2 kg 10 kg Kira-kira ya Dan harganya sendiri Itu 10 jutaan Jadi 1 juta per kilogram Nah Dalam pembelian 33 juta tersebut Apakah input dengan chargerannya Ternyata enggak Chargerannya itu Untuk yang ini ya Dia terpisah Harganya 5-6 jutaan Jadi Ya kalau kalian mau ngecharge di rumah Nambah lagi 5-6 jutaan Untuk bisa ngecharge Baterai dari IM1i ini Di rumah kalian Tapi kalau kalian Nggak mau ribet ya Ngecharge di rumah Segala macem Mau yang pengen gampang aja Pengen nggak mau ribet Kalian bisa menggunakan Layanan swapable battery Yang tersedia di Dealer Honda Yang sudah resmi Jadi di dealer Honda ini Kalian bisa langsung melakukan Penggantian baterai Dengan cepat Dan Biayanya Itu cuma 8.000 rupiah Per sekali ganti baterai Murah Walaupun emang Cuma 41 km doang Satu baterainya Nah mumpung joknya ngebuka Kalian bisa lihat Kapasitas bagasinya yang kecil banget Ini cuma muat Jazz hujan aja mungkin Atau sekarang kita lagi bawa Jacket rompi ya Ini bisa kita cool-cool Masuk Iya lah masuk lah Nah Paling cuma bisa muat jazz hujan Terus sarung tangan Buff Helm sih nggak bakal muat Masuk sini Oke Kita tutup lagi Makanya IM1i ini Menyediakan varian plus Yang dimana dia bisa dipasangkan dengan top box Di belakang sini Walaupun emang Ini baru raknya aja ya Yang kalian lihat disini Dan harganya sendiri Emang cuma beda 500.000 rupiah aja Jadi sebenernya bisa kalian tambahin juga sih Jual nggak ya Honda? Terpisah Oke Untuk akomodasi penyimpanan ya Cuma ada di bagian Bagasi motor aja Sama di bagian depan Ada kantong nih yang muat Botol sekitar Sebenernya 600ml bisa Tapi ini botolnya lebih kecil Muat dengan Lega Jadi aman Kalau mau menyimpan botol Sekitar 600ml ya ukurannya Terus sini mungkin bisa Menyimpan stroke kecil lah Asal hati-hati aja Karena gampang terbang nih Itu aja Untuk akomodasi penyimpanan Di Honda IM1i ini Nah untuk akomodasi penumpangan sendiri Walaupun memang kelihatan Kecil banget IM1i ini Kelasnya moped Tapi dia bisa membawa beban Dua orang Dengan berat total Hingga 170 Atau 180 kg Jadi capable Untuk membawa dua orang Dengan sangat nyaman Apalagi joknya yang empuk ini Ini enak loh bener-bener joknya Walaupun kelihatan rata aja Dan buat kalian yang suka penasaran nih Sama suara kelakson motor Honda IM1i ini Nih suaranya Imut Sesuai dengan dimensinya Oke jadi kesimpulannya Memang dengan harga 30 jutaan Honda IM1i ini menawarkan Rasa berkendara atau riding quality Yang bener-bener mirip dengan Motor Bukan kayak sepeda Kayak motor listrik Cina Yang murah Misalkan kayak 10 jutaan 9 jutaan Memang harganya murah Range juga bisa lebih jauh Tapi Honda IM1i ini menawarkan Riding quality yang berbeda Dibandingkan dengan motor listrik Cina Yang murah itu Nah tapi sayangnya Honda IM1 ini juga masih memiliki kurangan Yaitu adalah Range tentunya Range nya cuma 41 km Dan soal suara Iya Motor listrik Banyak yang tidak memiliki suara Padahal itu cukup membayakan Bagi Para pengguna jalan Di sekitar kalian Maupun kalian sendiri Kenapa? Karena pengguna jalan di sekitar kalian Itu bisa gak notice Bahkan mobil sekalipun Yang mobil aja udah kedap Gimana kalau Motor ini lewat gitu kan Nah tolong mungkin next nya Untuk improvement Honda IM1i ini Dilengkapi suara artifisial At least ya Jadi pengendara lain Itu bisa notice kita Dan kita pun Kita selamatkan gitu Keamanan kita pun terjamin Dengan adanya suara Yang membuat Pengendara lain itu aware Di sekitar kita Itu yang pertama Yang kedua Tenaganya Tadi kita udah nyoba Waktu nanjak Kalau buat nanjak Kita saranin Gak bisa pakai mode eco Kita saranin langsung mode standart aja Yang dimana Kecepatannya itu memang Kecepatan maksimal ya Untuk mode standart itu 45 km per jam Dimana mode eco Itu kecepatan maksimalnya itu Dibatesin cuma sekitar 30 km per jam 30 km per jam Dikit lebih lah ya Jadi kita saranin Tolong waktu tanjakan Jangan lupa Ubah ke mode standart Oke Overall Itu aja sih Kesimpulan dari kita Jadi dengan harga 33 jutaan On the road Sebenernya konsumen Yang ingin Honda incar Dengan motor ini Siapa sih? Karena jaraknya kan cuma 41 km Coba komentar aja di bawah Oke Itu aja dari kita Kalau suka dengan konten ini Klik like Subscribe Dan tekan lonceng Untuk mengetahui video seru selanjutnya Dari Autonite Max Jangan lupa subscribe ya Bye-bye Bye 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 Terima kasih telah menonton